Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat kembali lagi dengan saya di channel Jejak Kang Sumati dan seperti biasa sebelum tonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel Jejak Kang Sumati baik sobat di video kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Maumu dan Maumu itu adalah salah satu warga desa Cibarengkok kampung Cibarengkok, juga Kecamatan Pangerangan yang ada di Kepetan Lebak dan katanya Maumu ini adalah salah satu pengrajin anyam-anyaman yang dari Bambu dan dia ini sudah tidak mempunyai suami dan saya akan telusuri ke rumahnya bagaimana kondisi rumahnya dan bagaimana dan keseharian Maumu yang selama ini dan katanya dia itu suka menjual anyam-anyamannya dijual ke pasar dan bisa membutuhkan waktu dua hari dan suka nginep di perjalanan itu saking jauhnya saya kali ini berada di tempat Maumu dia ini salah satu warga desa Cibarengkok Kecamatan Panggerangan yang ada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten beliau ini aktivitasnya yaitu membuat semacam ini kalau bahasa di sini itu adalah asepan asepan sair dan juga ada yang miru yang miru di sini buat tipas ini bahan-bahan yang belum beres dan aktivitas beliau ini keseharianya seperti ini anyam-anyaman ini ini biasanya kalau disudahin namanya nyiru ini bahannya seperti ini tapi kalau sudah beres nanti ini bentuknya bulat jadi bagus inilah aktivitas keseharian maumu dan untuk menyambung hidup dari hari ke hari ini adalah dari hasil penjualan anyam-anyaman seperti ini kita lihat maut di mana cara maut matu ininya nah dan dia ini sudah tidak mempunyai suami suami sudah meninggal dan aktivitas untuk menyambung hidup hanya inilah salah satu jalan untuk mencari buat kebutuhan secara hari-hari ini tuh caranya seperti begini seperti jual kemana ma cuma diri 5.000 rupiah hanya 5.000 rupiah untuk mencari mendapatkan uang 5.000 rupiah dia itu harus berjalan kaki ke pasar dan kurang lebih 22 km dan dia sampai menginap di jalan karena saking kewalahan jalan kaki yang jauh dia menginap di tetangga dan dikenalan dia untuk meraih keuntungan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari menginap di jalan bayangin 5.000 ini dia sekarang lagi menangis karena emang sedih sedih karena keadakan ekonomi karena emang suaminya sudah tidak ada dan dia makan aja susah makan aja susah jadi yang luar akan hirupan yang laki melihat obat tadi kata-kata di adik di itulah inilah kesedihan dan keperihan emak umur ini yang saat ini dia alami seperti ini dia sangat memprihatinkan sekali dan saya sekarang ada di kondisi rumahnya kita lihat di sekeliling rumahnya ini inilah kondisi kediaman emak umur yang selama ini aktivitasnya ini pengrajin anyam-anyaman ini saya ada di rumahnya ini ada ini apa saudara-saudaranya ini seperti inilah inilah aktivitas keseharian dan mudah-mudahan untuk kedepannya semakin lancar lagi aktivitas ma'umuk keseharian hanya anyam-anyaman semacam sayir ya di kerucut kesepan ya ini juga ada kipas ini bahan untuk kipas ihid kalau di Sunda mah inilah aktivitas kesehariannya seperti ini dan beliau ini sudah tidak mempunyai suami dan untuk menyambung hidup sehari-harinya hanya ini salah satu jalan perekonomian yang dia dapatkan dan untuk mendapatkan keuntungan penjualan yang sangat rendah sekali dan ini ada kipas di sini dengan seharga dijual 5.000 rupiah dan cara menjualnya ini beliau harus pergi ke pasar dan nginap di perjalanan karena emang jauh inilah keseharian keseharian maung